Dimana sih si Premium Ring Mbak Ali ini kayak pemalu gitu loh, kayak gak mau connect aja. However, gue langsung dapet nama lain, Belvegor. Dia mengikuti pesta seks gitu. Jadi banyak orang, terus dia telanjang, terus aku cium. Ini maaf ya, tapi kayak bau... Zat putih. Dia kreatif, tapi menurut aku sebagian agak liar sih. Fantasinya dia. Wow. Halo semuanya, selamat datang di Detective Astral. Menguakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Masih ada Bro Willy, masih ada Jesseline, ada Bang Adam, dan juga ada Aileen. Dan juga ada Guebo sebagai host hari ini. Dan hari ini kita akan ngebahas salah satu hal yang lagi viral banget belakangan ini. Dan banyak banget di-request sama di klien semua, entah di Instagram, ataupun di komen-komen YouTube. Yap, yaitu baru-baru kali ini salah satu brand terbesar fashion di Indonesia. Oh, di Indonesia keren banget. Enggak, di dunia lebih tepatnya. Yaitu adalah Balenciaga. Bener gak sih bacanya Balenciaga? Ngomongnya? Gak apa-apa. Ya, itulah pokoknya lah ya. Jadi, Balenciaga ini baru-baru kali ini mengeluarkan campaign yang sangat-sangat kontroversial nih. Banyak sekali para pelaku-pelaku, ya, artis ataupun orang-orang besar yang mengecam campaign kali ini. Yap, ada dua campaign yang dimana menjadi highlight yang membuat hal-hal kontroversial ini dibicarakan di media sosial. Yang itu adalah salah satunya tentang foto anak kecil yang mungkin ya agak-agak gimana ya? Agak-agak BDSM lah ya gitu kan ya. Konsepnya gitu. Yang kedua, ya itu adalah tentang anak kecil juga. Yang dimana ada atribut-atribut. Terus juga ada cocok logi-cocok logi yang mengakibatkan atau mengkesankan bahwa ini kayak satanik banget gitu kan. Jadi, konsepnya lebih ke arah fedofil gitu kan ya. Di sini kan yang suka fedofil. Bang, enggak apa ya? Bukannya kita selalu bergerak berdua emang? Eh, enggak. Yang muka-muka cocok jadi pedo-bear tuh kayaknya lu bang? Pedo-bear. Ini bukan yang sering bilang kayak, yuk sini sama om tuh kabur. Iya, bener ya. Tadi yuk sini sama om. Yuk sini sama om. Terus anak kecilnya, mama-mama pedofil. Pedo-bear gitu kan. Oke lah. Nah, jadi kita akan bahas sesuai request-an dari The Clients. Kita akan coba kuat. Apakah ini memang hanya sekedar ide inspiratif dari dunia fashion yang memang mungkin terlalu kelewatan batas saja? Atau juga memang ini adalah sebuah kode-kode yang memang mengakibatkan bahwa si pihak Balenciaga ini memang bekerja sama dan memberikan kode bahwa kita juga satanik lho. Seperti yang mungkin konten-kode kita sebelumnya atau konten dulu gue mau Bang Kadam kayak menguak-nguak MV-MV gitu kan? Ada kode-kode yang dimana ini tuh kode sebenarnya untuk memberitahukan. Ya, begitulah. Panjang lagi kalau dijelasin. Yap, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. So, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, pamper dulu. Sampai jumpa. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa info-info terlebih dahulu lah ya untuk sebelum deduksi. Jadi ini ya sejarah singkatnya dari Balenciaga. Yang dimana nih Balenciaga ini pada tahun 1918 ya, dimiliki atau dibuat ataupun bisa dibilang owner pertama kalinya bernama Cristobal Balenciaga. Yang dimana nih, dia ini membuat sebuah rumah butik bernama Aisha sebenarnya. E-I-S-A ya, Aisha gitu kan. Yang cukup sukses hingga mampu membuka dua cabang, yaitu di Madrid dan juga di Barcelona. Yaitu di Madrid dan juga di Barcelona, Spanyol ya. Dan namun pada tahun 1937 nih, terjadi perang sipil ya di Spanyol. Yang mengakibatkan Cristobal Balenciaga ini harus pindah ke Paris ya atau Perancis. Dan membuka rumah mode di sana dengan nama baru yang bernama Balenciaga. Dan Balenciaga ini membuka rumah jahit Parisnya di Avenue George V ya, in August 1937. Nah, dari segi nama aja Balenciaga sebenarnya semenjak kasus ini dicuat-cuatkan lah ya, atau lagi hot banget gitu kan ya. Nah, itu tuh banyak yang mencocok logikan bahwa nama dari Balenciaga aja itu sudah kayak pemujaan terhadap ya Nine Lord lah. Yaitu adalah Baal ya kan, yang dimana dari Balenciaganya aja tuh namanya udah ya menguak cocok logi yang ya begitulah yang nama juga netizen di seluruh dunia ya. Yaitu Balenciaga, jadi Baal and Siaga gitu kan. Yang dimana kalau dari bahasa Latinnya dan terus ke bahasa Inggris itu memiliki arti, yaitu adalah Baal is the king. Yang dimana kalau bahasa Indonesia adalah Baal adalah raja. Yang kita ketahui Baal sendiri adalah salah satu Nine Lord yang memang dimana diberikan atau pemujaannya lebih ke arah keuangan ya, kesejahteraan ya. Betul? Betul sekali. Tapi ya ini kan kalau yang gue cari-cari di Google ya, tapi gak tau nih nanti kalau menurut tim DA seperti apa gitu kan. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, kita akan bahas satu-satu bersama tim DA mungkin sambil deduksi. Contohnya masih banyak banget ya kontroversinya kayak yang gue bilang tadi ada yang BDSM, ada juga yang memang ya begitu-begitulah ya kan. Yang ala-ala kontroversi satanik juga gitu. Kita akan bahas satu-satu dari hal-hal yang viral tersebut, apakah memang mengandung sebuah kode atau tidak. Oke langsung aja kita mulai. Kita mulai dari ownernya dulu deh. Dari owner pertama kali yang sebenarnya ya kalau menurut gue, gue gak tau nih. Dari cocok-cocok lagi itu yang teribah Alen Siaga itu, namanya emang udah awalnya seperti itu gitu kan. Nama tokonya bukan toko yang memang dia bikin khusus, terus dikasih namanya nama yang lain gitu kan. Dan memang namanya Balenciaga, tapi gue gak tau juga nama asli lahirnya apakah seperti itu atau bukan. Dari segi Google atau sejarah pun ya, gue cari Google pun juga gak ada hal yang seperti itu sih yang menjelaskan nama aslinya dari si Christopher Balenciaga itu gitu kan ya. Nah, kita langsung aja kita lihat. Gimana menurut lo pendapat lo bro Will ini soal si owner pertama kali atau kreatornya lah pembuat dari Balenciaga sendiri. Yang dulu namanya Asia. Apakah mungkin pas pindah ke Paris gitu kan, tiba-tiba dia baru masuk satanik gitu kan, kita belum tau gitu. Who knows gitu. Atau kan cuma dugaan aja gitu, cocok lagi netizen. Jadi gue mulai dulu dari foto-foto si Christopher ini yang hitam putih ini nih. Yang inilah kira-kira netizen ini. Ada disini, Ting. Tau nanti dikasih. Gue perkara ini ada sosok Baal atau enggak, ntar deh itu masih agak kejauhan ya. Tapi gue ngedetect dulu si orang ini ada apa yang langsung terasa. Kok gue ngeliat bahwa si Christopher Balenciaga baik yang foto tua ataupun foto muda, Itu dia tuh kayak adeng ngasih pemahaman ke pikirannya. Berupa kayak ini loh yang disukai wanita, ini loh yang disukai termasuk anak-anak. Jadi gue loh, ini apakah insting dia, kemampuan dia. Mungkin kalau masyarakat bilang itu karena kemampuan dia. Karena mungkin dia memang diberi bakat oleh Tuhan gitu ya. Gue ngecek lagi nih, ini insting-insting gitu dari mana. Nah, gue ngecek sih ada ya bau-bau kubu kiri. Tetapi untuk langsung mengatakan itu Baal, kayak terlalu jauh deh. Gue bahkan enggak merasakan adanya energi kelas vibration premium rank. Baru ngecek foto-foto ini. Belum. Mungkin yang lain udah, gue sih belum. Tapi sampai tua pun, kayak ada yang ngasih pemahaman. Cewek tuh sukanya ini. Anak-anak sukanya ini. Nah, inspirasi. Iya, yang ngasih tau tuh siapa gue enggak tau. Apakah memang murni dirinya atau kubu kiri ya. Kalau misalnya kubu kiri, ya udahlah ya. Tapi kok gue belum, belum ngeliat apa ya. Sebuah kayak transaksi perjanjian darah yang definitif. Atau ritual-ritual gitu gitu ya. Bukan ritual. Sebuah kontrak yang menyatakan dia tahu ada yang namanya demon. Terus dia mungkin, terus keluar darah gitu. Belum, belum kerasa gue. Atau mungkin gue masih warming up ya. Coba yang lain deh. Coba warming up dulu bro. Satu, dua. Makanya kalau mau ngejayus, pas gue lagi liat lu. Gak apa-apa, kan ini Tijen liat. Walaupun abis itu dikatain sih gue. Iya ya, kalau dibilang dia pengikut setan, kayak belum sampai disitu energinya sih. Kita nyari benangnya tuh bro, nyari kayak at some point setiap orang yang tertuduh ritual atau satanik. Kan biasanya kalau enggak ritual darah lah, yang kayak tuh youtuber lain cerita kan. Kok gue enggak berasa yang di Cristopal Balenciaga ini. Tapi memang dia pinter. Pinter. Kayak ada yang ngasih tahu dia kayak, cewek sukanya ini, anak kecil sukanya. Tapi dia menyadari itu enggak sih? Sadar, makanya dia dipakai desainnya. Kayaknya dia tahu banget gitu. Jadi bisikan itu dia sadar, bukan bisikan inspirasi. Dia nyadarnya gitu. Tapi dia tahu ini bisikan yang lain nih. Oh, gue enggak tahu. Kalau bisikan yang lain aku enggak yakin dia tahu sih. Oh, jadi jatuhnya dia ngikutin. Dia ngikutin doang. Dia bilang, dia kali menyangkanya ya. Itu inspirasi. Dia sebenarnya tidak ada bedanya dengan, kita bahasnya waktu itu Simpson siapa, inget-inget. Matt Groening ya, dapet inspirasi cerita. Dia ngikutin aja. Nah, ini juga dia ngikutin. Tapi benangnya gue belum ngeliat ujungnya ke premium rank. Belum. Belum. Oke, cukup? Apa ada yang mau tambah? Cukup, jadi gue cukup dulu. Kalau ke Adam ngeliatnya gimana? Ke Adam dulu. Gue sumpah, gue enggak suka nih orang. Gue enggak suka nih orang. Kenapa? Dia terlalu mencintai dirinya sendiri banget. Ego cinta dirinya itu kuat banget. Dia enggak percaya Tuhan. Dia enggak peduli sama siapapun sebenarnya. Termasuk sama keluarganya sendiri. Termasuk sama orang tuanya. Dia enggak peduli. Bener-bener kayak dia mementingkan cuma diri dianya aja. Sebenarnya gue udah ngerasain yang Mas Pili maksud. Gue dapetin memori. Dia lagi duduk. Itu yang gue lucunya itu siang hari. Dia duduk di taman. Kayak ada biasanya kalau di luar negeri itu kan ada kursi ya. Di taman gitu loh. Dia duduk. Nah, sampingnya itu dia duduk. Di sampingnya nih. Ada sosok shadow. Astral. Astral gitu. Yang gue bingung kok siang hari ya. Keren nih gue bilang. Ini enggak biasa nih shadow ini. Gak bisa dibilang bawahan nih. Tapi, ya balik lagi. Ada manipul apa? Intuisi-intuisi yang didapat dari si yang di sampingnya itu. Yang hitam shadow tadi. Tapi dia menyadari bang? Enggak. Oh, jadi dia menganggap itu ya? Terlalu mencintai. Jadi inspirasi dia dia pikir. Padahal enggak semuanya. Maksudnya dia enggak menyadari itu sosok hitam kan? Enggak menyadari. Tapi intuisinya emang masuk. Itu maksud gue kok. Inspirasi. Kesannya dia menganggap kayak, oh gue dapet ide nih. Iya, iya. Padahal mah ide dari Sono. Itu konstan loh. Datangnya ke dia. Tapi diberitanya juga kontan. Nah itu dia. Gue bingung kayak, dia bayar enggak sih tanda tanya? Masa iya si sosok hitam yang kata Adam itu ngasih for free? Nah tapi masalahnya pembayarannya apa, gue belum ngeliat. Belum ngeliat gue. Apakah dengan dosa yang dia, itu dia mungkin yang Bang Adam bilang ya. Ya dalam artian pride gitu kan. Yang terlalu berlebihan. Ya dia seneng karya gue nih. Pride nih dia. Atau mungkin planning ke depannya. Ya seperti Balenciaga sudah sebesar ini kan. Bisa jadi, ya itu plan dia berhasil. Mungkin dari waktu awal-awal. Gue rasa kalaupun dia masuk, dia enggak peduli deh konsep satanik. Dia lebih peduli dengan dirinya sendiri sih. Setuju. Itu yang gue rasain. Jadi ya. Sataniknya enggak ya? Yang ini belum tentu satanik sih. Mungkin pas dia jual, bukan jual maksudnya. Ya udah dia turunin ke anak-anaknya. Kayak until now Balenciaga masih menjadi brand yang besar. Walaupun sekarang sepi. Ketemu orang kayak gini, gue pengen jorokin sih jujur aja. Jorokin. Lo kasih. Lo jorokin gitu. Jorok. Dia tahu dirinya pinter sih. Dia tahu dirinya mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Di saat orang lain mikir. Cewek itu sukanya apa sih? Barang kesukaan, jualan atau apa. Dia tahu gitu loh selok-beloknya. Kemampuan itu datang emang dari dirinya sih. Maksudnya dirinya tahu gitu. Tapi kok kok ngerasa dia sedikit feminim ya? Sedikit. Ada. Sisi itu ada. Ya udah intinya gitu aja lah. Gue gak suka mani orang gitu aja. Agak angkup sih. Oke. Tapi dia memang bukan satanik ya? Dalam artian ya. Gak bisa dibilang juga. Dalam artian ini menurut gue konsep satanik itu ya. Kita belum tahu sih bang. Dia mungkin ya dapet idenya dari kubu kiri. Oh belum tahu. Kalau dia disponsorin dan disetuju. Oh iya bisa sih. Merti gak bang? Iya juga sih. Bisa lagi nih. Lo nawarin gue. Sponsorin gue nih. Tapi gue harus masuk satanik. Bisa aja mulut gue bilang A. Tapi hati gue bilang enggak. Oh. Kalau dari hati dia sebenarnya enggak. Dia gak peduli sih sebenarnya. Dia peduli dengan dirinya sendiri. Yang penting cuan gitu ya? Bukan cuan sih. Tentang dirinya aja. Semua tentang dirinya. Ambisi diri sih. Iya iya. Apa sih gue gak ngerti. Psikologi sih bahasanya. Ini gue mencoba mengecek keberadaan koordinat jiwanya sih sebenarnya. Tapi susah memvalidasi. Karena kan kita gak kenalan keluarga kan. Kalau DA kan biasa. Misalnya ditanya. DA. Almarhum kakek dimana. Kita validasi kan sama keluarganya. Kakek suka minum bir ya. Kakek suka selimutannya gini ya. Nah ini. Gue ngebaca memori. Orang ini suka barang pecah belah. Kayak piring-piring pecah belah gitu. Tapi gimana cara gue validasinya. Pecah belah tuh maksudnya barang-barang fragile gitu ya. Iya tapi yang keren-keren. Mahal-mahal. Kayak barang pecah belah. Gucci gitu ya. Gue ngeliatnya sih kayak. Iya mungkin piring. Gucci. Pokoknya yang. Yang keren-keren kayak pecah belah gitu loh. Apa sih. Bukan bling-bling ya. Bling-bling kan. I know. Pecah belah. Barang pecah belah. Tapi yang barang luxury gitu. Sama dia. Kayak piring cantik gitu ya. Gue ngeliat ada sosok perempuan kecil. Manusia. I don't know. Itu mungkin cucunya atau apa yang deket. Susah validasinya. Jadi gue masih bingung nih koordinat jiwanya dimana. Tapi gini. Energi jiwanya sekarang. Dimanapun dia berada. Ini energinya doang ya Bo. Gak terusik. Gue gak bilang dia di kubok kanan loh. Tapi kayak lagi gak ada yang mengusik aja. Gitu. Dia kayak sendirian. Tapi gak ada yang ngusik. Tapi dimensi apa gue gak tau. Tapi dia ngeringin karna sih dong udah selama ini. I don't know. Tapi selera dia cukup bagus ya. Bagus. Aku suka sih seleranya. Masa pas aku coba terawang. Selera dia dalam hal fashion keren sih. Ya iya. Kalau gak kayak gitu. Balenciaga tidak seksukses ini kawan. Tapi kan kalau dipikir-pikir. Nama dia Balenciaga. Cuma yang bikin kontroversial. Bukan dia kan akhir-akhir ini kan. Yang foto-foto ada bintang lah itu. Nanti kita ngecek disitu. Ya gitu dia. Oke. Next. Lanjut. 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 Oke. Jadi poin intinya adalah. Biar gak nanti gak ngulang lagi. Si ownernya ini. Si Cristobal ini. Memang. Ya kita lihat mungkin bukan satanik lah ya. Masih belum tau. Tapi lebih ke arah. Ide-idenya adalah. Memang dari. Inspirasinya dari si Demon-Demon itulah. Shadow. Shadow yang Bang Adam bilang. Kalau dia di siang hari kenapa Bang? Ya kalau biasanya. Kalau yang. Apa. Tingkat tandas. Bawah-bawah banget. Astral bawah gitu. Biasanya mereka gak terlalu nyaman Bang. Mereka gak terlalu nyaman ya. Bisa. Tapi mungkin gak suka lama-lama gitu ya. Iya. Gitu. Kadang feeling aku aja. Atau emang. Ini premium reng ya. Udah ditargetin. Sebenernya gue curiga. Tapi gak bisa berkomentar Jess. Karena dia nyantai dan nyaman banget. Duduk di deket si Christopher itu. Kayak gak ada dosa gitu. Shadownya bentukannya kayak gimana Bang? Apa masih shadow aja gitu? Gak bisa gue ngebayanginnya lagi. Bayangin aja. Lo bayangin Aileen ini marah-marah. Aileen sama pikirannya. Tadi ada yang ngasih tau kan siapa tuh. Dan ada video yang model jalan-jalan. Yang hitam kayak Spiderman. Nah kayak gitu tuh. Nah kayak gitu tuh. Oh dia emang shadow gitu doang? Iya kayak gitu. Gak ada bentuk. Gak ada bentuk. Gitu doang. Oh iya loh. Si shadow ini memory shadow itu bilang. Kamu kalau ngikutin yang gue kasih tau. Lu bisa dapetin apa yang lu mau. Tapi konteksnya bukan tiba-tiba duit jatuh dari langit. Kayak si shadow itu ngasih tau. Percaya sama gue deh. Lu kalau bikin ini. Melakukan ini. Orang pasti ngeliat lu. Dan diikutin. Nah mungkin itu dalam bentuk bisikan kayak ini loh. Cara bikin produk tuh begini. Cara produknya lu kasih ke siapa. Siapa yang mesti lu cari. Kesini-sini. Jadi yang ngikutin semua. Insting itu. Tapi itu sponsorship ya Dem ya. Gue kayak belum ngerasa duitnya dimana. Gue belum ngerasa gitu loh. Maksudnya pembayarannya. Belum. Kayak susah nyarinya. Baik lagi dia. Lebih berfokus sama kecintaan diri sendiri. Jadi kayak gak peduli gitu loh. Kalau itu dia suka minumnya kul ya. Kan cintai ususmu. Emang ada iklan itu? Ada. Oke. Yang gue tau kristobal itu sebenernya buat ngeramal. Apa? Kristal. Kristal ball. Bukannya yang buat poop ya. Oke lanjut. Lanjut lanjut. Nanggung nanggung. Nah. Kita masuk ke namanya deh. Valenciaga. Itu nama aslinya memang cocok lagi aja bang. Gak tau semuanya deh. Baal is a king. Gak tau sih hati gue udah males banget. Gue gak suka. Ini ada yang menarik sih. Tadi pas kita bahas-bahas ini. Tentang baal, 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 baal. Kesatu. Gue gak ngerasa. Dimana sih si premium ring baal ini. Kayak pemalu gitu loh. Kayak gak mau connect aja. Kayak gue nyari. Frekuensinya gak ada. However. Begitu ada nama lain yang nyamperin. Gue langsung dapet nama lain. Belvegor. Gue yang like. Gue gak pengen kenalan nama lo. Kenapa yang datang lo. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kesatu. Mungkin Belvegor. Sohibnya baal. We never know. Atau. Yang kedua. Apapun yang mau kita bahas ini. Mungkin berhubungan dengan Belvegor. Eh kita gak tau. Tapi. Gue nyari. Maksudnya gini loh. Premium ring itu. Gue dan Adam udah. Beberapa kali ngerasain presensi mereka. Pas lo nyebut namanya doang gitu ya. 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 Yang disebut di artikel. Seperti Leviathan lah. Lucifer lah. Beelzebub. Satan. Itu kerasa. Tapi baal gue sampe sekarang belum berasa. Pernah gue ngomong di yang episode sim. Eh. Kalidres. Kalidres. Gue tau alasannya. Apa? Baal. Karena baal. Jadi gak berasa. Aduh baal nih. Kan kalo baal kan biasanya gak berasa kan. Handphone gue udah mau jatah gitu nih. Lucu banget dong. Yaudah abis ini gue dihina sama netizen. Lanjut-lanjut bro ya. Ya jadi baal gak berasa. Malah belvegur. Dan belvegur niat sih kayak. Eh. Ada yang nyari gue. Dalam arti gue gak nyari lo. Beko gitu. Kenapa lo yang dateng gitu. Ya itu dah itu. Tapi mungkin ntar itu kita bahas di lain kesempatan. Gue kaget aja. Supranatural tuh gitu. Kita pengen nyari. Ini biang keladinya A nih. Lah kok yang dateng yang C. Ternyata begitu dites. Oh lo yang biang keladinya lah. Si A apa? Itu kan kata orang. Itu sering terjadi itu. Sering. Oke 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 oke. So. Kita lanjutin mulai ke. Siapa nih? Desainernya kali ya. Yang menyebabkan kehebohan ini. Oke. Oke. Apa ada lagi? Cukup ya. Oke. Kita move ke desainernya. Jadi desainernya ini. Bernama Lota Volkova. Volkova ini kayak orang Rusia banget ya. Tapi emang dia orang Rusia sih. Russian. Ya kan. Yang dimana. Desain-desainnya ini yang lagi kontroversial ya. Dari anak kecil itu. Dan juga yang BDSM itu. Gitu kan. Itu tuh desainnya dia ya. Betul banget. Dia yang bertanggung jawab lah. Untuk desainnya sendiri. Nah. Instagramnya sekarang udah digembok. Tapi. Ya kan. Sebelum digembok karena. Gossip-gosip ini. Ataupun kehebohan ini. Ya ini ada videonya. Ya kan. Kalian bisa ngeliat sendiri nih. Netizen ya. Ya itu. Sangat-sangat disturbing banget nih. Ya kan. Foto-foto dari Instagramnya. Dan lain-lainnya. Gitu kan. Nah. Apakah memang dia yang benar the real satanic. Ataukah cuma memang. Lo first aja gitu. Suka dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Karena. Dia udah jelas sih. Hah? Dia udah jelas satanic. Kalau menurut kamu Jess? Aku sempat dapet vision. Sebenernya itu udah dari minggu lah dulu ya. Dia. Mengikuti. Pesta seks gitu. Jadi. Banyak orang. Terus dia telanjang. Terus aku cium. Ini maaf ya. Tapi kayak bau. Zat putih. Semen. 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 Bau semen. Iya iya. Bau itu. Semen. Enggak itu bahasa Inggris ya bang? Semen. Iya iya. Bau itu. Bukan bau semen bang. Beda. Kalau bau semen itu biasanya buat. Dia lagi jadi kulit bangunan. Mereka tiga udah gitu. Baunya kayak cairan gitu lah. Cairan wanita dan cairan pria. Aduh gue gak pernah nyium. Kan anak baik-baik. Gak. Lu kalau tau sih bang. Lu baca memori gue dong. Gila. Itu gue ketawa bang. Cairan itu bikin pohon jadi hitam. Itu nanti kita. Itu di episode selanjutnya ya. Sabar ya. Aku kan rajin menabung. Mitar mengaji. Di kera tiga. Oke lanjut. Sama yang tadi kan Jesseline bilang. Ya dia. Memang kelihatan ada ritualnya ya. Ada sih. Jelas banget. Apalagi Jess. Karena dia memang. Apa ya dari Instagram. Dari desain-desainnya. Memang lebih ke arah sana sih. Gimana ya. Aku tiap. Tiap ini dia. Langsung. Ngeliatnya vision itu. Kayaknya dia juga doyan sih. Dia embet juga gak. Ya dia memang suka juga ya kan. Doyan apa sih. Doyan pestanya. Apa doyan memang. Lebih ke arah fashionnya. Atau enggak kayak. Style-stylenya lah. Style-style. Ya Metallica lah. Metallica yang begitu juga kan. Jadi gini ada temen aku juga nih. Dia penyuka musik Metallica gitu kan. Yang keras-keras. Dia suka pake baju-baju yang. Oh satan apalah. Kayak pentagram apa. Tapi dia cuma suka doang. Gitu loh. Tapi ya aslinya dia biasa aja. Gak yang nyembah atau kayak gimana. Kalau ini sih. Itungannya nyembah sih. Kalau itu nyembah. Kalau itu nyembah. Dia bangga dengan komunitas ini. Energinya hitam banget sih. Terus memang. Dia kreatif. Tapi menurut aku. Sebagian agak liar sih. Fantasinya dia. Wow. Dalam ngebuat produk. Atau enggak dalam berimajinasi. Katanya gitu. Tadi dia ya. Ini dia. Sama. Ini tanpa makeup. Bare face. Yang mana Lin? Yang bare face. Gua search dari Google. Yang mana Lin? Ini. Kalau netizen ada yang nanya tuh. Yang mana Lin? Yang ini. Biar netizen tau juga. Pasti gitu. Yang mana sih? Kok enggak kelihatan? Kayak. Energinya gelap. Terus. Bang. Dari lu bang. Ini tipe-tipe lu juga kayak gini kan. Yang suka aja. Tipe apa? Kan lu kan suka makan demon ya kan. Kalau buat gue pribadi. Wanita ini. Ya bentar kata Jesslyn. Dia sangat mencintai banget sih bang. Karya-karya. Satanik. Itu sih yang gue rasain. Terus. Mungkin gue rasa pengalian sih. Karena dia enggak bahagia dalam hidupnya. Pada akhirnya dia cari kehidupan yang memang nyaman buat dia. Yaitu adalah kehidupan berdampingan dengan sisi satanik. Itu sih. Karena ketidakbahagiaan itulah. Gue enggak tahu ya. Tapi setelah dekat itu dia merasa bahagia. Ya bahagia dan nyaman. Kayak dia lebih cocok disitulah. Seolah-olah gitu. Orang-orang kayak gini emang punya gen dari lahir ke arah sana enggak sih bang bakat? Apa cuma emang karena pengaruh lingkungan aja bang? Enggak tahu. Karena dia enggak ada Tuhan sih di hatinya. Itu yang jelas. Enggak tahu. Benerat. Menurutku orang ini enggak punya tujuan hidup sih. Terus bang. Pertanyaan tadi. Kalau gue rasa gue enggak bisa komentar sih untuk dia. Karena harus periksa lebih deep lagi sih kalau aliran darahnya ke situ. Gue harus ngecek ulang sih. Enggak bisa fitnah juga. Iya, iya. Lu itu pakai tes darah dulu? Iya. Butuh. Sudah? Saat tadi udah jelas ya? Saat tadi udah jelas ya? Tapi keturunannya belum tahu. Kalau keturunan sih enggak tahu sih. Gua enggak boleh merasakan enggak ilmiah. Emang channel kita channel ilmiah? Kita ilmiah ini. Ilmiah apanya? Ilmiah apanya? Tapi bukannya banyak kalau sebagian orang gitu yang. Mungkin penonton-penonton DA di sini yang pikirannya tuh kritis gitu ya. Biasa kan orang-orang berpikir kritis kan. Kurang suka dengan hal-hal yang berbau supernatural. Tapi entah kenapa sih aku ngerasa channel DA maupun DA. Ataupun mungkin SGN atau Bobok OTV. Oh enggak, udah enggak ada. Oh oke. Kerasanya tuh mungkin ada campuran sama Sain sekali ya. Ada campuran sama Sain. Lebih masuk akal. Iya. Kalau gue campur sari biasanya. Kalau enggak, es campur. Karena kontennya beda-beda. Bobok OTV. Kadang K-pop, kadang apa gitu. Campur. Oke lanjut. Belum pernah dibes sama netizen K-pop kan? Saya pernah. Channel saya isinya campur sari. Dia yang ajakin ya. Tapi dia ya narasumbernya. Ini kenapa jadi salah-salahan? Kenapa jadi curhat sih nih konten? Oke lanjut. Gimana bro Willy? Belum bersabda nih? Gue malah menemukan fakta yang menarik dan bukan berlawanan sama Aileen, Jesseline, Bang Adam. Tapi sedikit kontras. Jadi gini. Kalau Balenciaga yang si Cristofal tadi itu gue ngeliat ability-nya ada yang bisikin. Kalau Lotha ini, ini kayaknya murni orangnya emang kreatif deh. Dari aura energinya dia kreatif. Nah. Gue enggak tahu dia masa kecilnya bagaimana. Tapi. Gue tidak merasa kubuk kiri menganggap dia sih. Jadi gini loh. Ketika gue nge-scan. Energi dia keruh. Dark. Tapi bukan sesuatu yang kayak ada yang di-claim dia gitu loh. Kayak gue dari tadi nge-check itu ada enggak yang nge-claim? Ini jiwa milik gue. Enggak liat gue. Enggak liat. Rasanya dia merasa dia meng-claimkan diri ke kubuk kiri. Padahal kubuk kirinya enggak tertarik sama dia. Itu sama seperti. Bukan sama. Kita kesampingan sedikit. Misalnya orang yang kreatif ya. Orang yang kreatif itu. Dan dia punya ability untuk. Menyesuaikan dengan frekuensi. Misalnya kayak gue. Musik. Musisi. Kan musik tuh ada aliran macam-macam. Ada jazz. Klasikal. Dangdut. Dan yang lain-lain. Lu gimana cara mendalami salah satunya? Belajar. Ya kan? Belajar dan lu mencoba menghayati feel orang-orang. Lu enggak akan bisa. Gue belajar jazz. Gue sedikit bisa jazz. Gue enggak akan bisa main jazz. Kalau gue enggak dapat feel jazz. Makanya kalau sesama musisi bilang kayak. Weh feel-nya enggak dapat feel. Itu di scientific enggak bisa. Gimana caranya lu? Feel tuh apa gitu kan? Nah tapi. Sesama musisi. Kalau berkumpul. Oh itu jazz tuh. Kalau lu yang enggak ngerti kayak. Gue enggak ngerti bro. Willy mereka ngomongin apa. Sesama musisi ngerti. Karena mereka udah tahu. Yang namanya feel jazz gimana. Feel dangdut gimana gitu kan. Jazznya pun jazz bossa nova. Kek swing kek. Ballad kek. Bebop kek. Itu feel-nya. Nah. Begitu pula. Gue yakin. Kubu kiri tuh sebenarnya ada frekuensinya. Setiap orang bisa tapping ke frekuensi itu. Gue pun bisa. Adam bisa. Dia kayaknya enggak sengaja tapping ke frekuensi itu. Dia takjub. Kagum. Wah. Seperti ini tuh. Frekuensi kubu kiri. Menentang kubu kanan. Yang boring-boring. Kebaikan. Hidup tuh. It's gonna be okay. Thai. Semua gitu. Dia kayak ngeliat. Frekuensi kubu kiri. Hidup lah seperti ini. Emang pahit. Lu. Lu. Either you die or you live. Gitu-gitu loh. Prinsip kehidupannya tuh kayak begitu. Nah. Di balik itu dia juga ngerasa kayak. Oh. Yang sadis-sadis. Yang demonik-demonik. Laku. People dig it. Bahasa Indonesia nya. Manusia suka itu. Nah. Dia berkarya. 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 Ada enggak iblis yang tau? Ada. Gue liat kok. Ada. Tapi enggak diklaim kepemilikan. Karena gue ngeliat lagi. Si iblis tuh ngeliat. The no distractions yang gue bisa buat nih dari orang ini. Jadi. Gue belum berasa dia alat. Dan gue gak merasa dia korban. Dia memilih sendiri. Bekerja dengan frekuensi kubu kiri. Dan informasi-informasi dari kubu kiri. Jadi. Jiwa ini sebenernya. Masih berkenan pada cahaya kubu kanan tuh. Masih berkenan gue liat. Kalau dia mau balik kan? Kalau mau balik. Dan gue gak ngerasa ada yang klaim kepemilikan. Ini jiwa milikku. Enggak. Bahkan jujur. Kasus-kasus DA yang misalnya. Main jin. Ke gunung apa tuh? Bukan gunung kebar ya. Anjir disebut. Iya gak apa-apa kan. Ya itu kayak gitu. Yang sampai berdoa mohon kekayaan. Terus ternyata beneran kaya. Karena mungkin. Ada bisikan. Ada mimpi. Itu lebih transaksional. Kalau dia hanyalah simply. Kayaknya emang. Jago. Tapi kayak kubu kiri gak tertarik aja. Walaupun udah ritual juga. Ritual. S gitu. Nah inilah yang batasnya gue bingung. Si kubu kiri. Itu tuh menentukan. Oke. Ini sah pembayaran. Oke enter. Atau gak tuh apa. Itu gue masih bingung. Ini kayak. Keluar dari radar aja. Berasanya kayaknya. Dalam hidup dia. Kayak pekerjaannya. Maksudnya jabatan atau apapun. Lebih dipermudah sih. Oh sorry. Untuk Aileen nambahin. Dia juga begini. Dia gak ngerti Tuhan tuh apa. Iblis tuh apa. Ada gue ngerasa memorinya. Dia gak ngerti. Dia cuma ngerti. Dengan gue memiliki prinsip hidup seperti ini. Yang hidup tuh gak ada yang indah lah. Fuck oh keluarga bahagia kayak gitu-gitu-gitu. Tapi. Dengan gue memilih frekuensi pikiran gue kayak gini. Hidup gue lancar. Gue gak kaku kerangan. Dan gue tau. Berarti inilah jalan yang gue pilih. Jadi kayak dia nganggap. Apa ya. Itulah nilai ketuhanan dia. Itu bukan ketuhanan. Itulah jalan ninja ku. Iya. Itulah nilai spiritual ku dibilang. Jadi jiwa ini sebenernya. Gak ngerti aja. Bukan dia literally. Transaksi sih menurut gue ya. Bukan jalanan dia tersesat aja sih. Dia tersesat aja. Dan dia. Dalam tersesat itu. Eh gue gak boleh bilang tersesat. Intinya dia lagi di frekuensi tertentu. Dia merasa frekuensi itu membantu hidupnya. Sekarang nih contoh. Lo gaul sama orang yang rokok. Minum. Terlepas dari dosa gak dosa ya. Tapi orang yang rokok minum itu. Punya kenalan semua sama pebisnis-pebisnis. Terbantu gak? Terbantu kan? Tapi udah jelas kok. Satanik itu memang anggota-anggotanya. Akan mengenalkan kepada anggota-anggota lain. Yang berkuasa. Yang punya pimpinan dimana. Yang jabatan dimana. Kayak emang kayak gitu. Ya balik lagi kayak yang minum. Pebisnis. Dan ngerokok tadi. Dan yang lain-lain gitu. Petinggi-pentinginya ngeliat siapa nih? Oh oke. Kayak. Yaudah kayak. Yaudah rekrut gitu. Rekrut tapi kayak bukan yang signifikan gitu loh. Aku keinget sama ini. Siapa namanya? Si. Apa yang artis itu loh. Siapa? Yang lebih kecil dari kita itu. Yang lagunya terkenal. Billie Eilish. Iya. Mirip dia sih. Kayak gak punya tujuan hidup sih. Kayak kosong gitu loh hidupnya. Tapi mereka sama-sama orang-orang berbakat sih. Berbakat aku lakuin. Berbakat. Cuman kayak dalam hidup dia tuh kayak gak punya tujuan hidup. Sama sekali. Gak bahagia sih memang. Oke. Yuk next. Apa cukup? Apa ada lagi yang bisa didapet dari si Lotka ini? Eh Lotka? Lota. 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 Kan salah baca sendiri. Lotka itu Lotta minum vodka. Lota. Lota itu tuh. Aduh Lota nih gue. Lota. Lota. Yuk lanjut. Yuk. Nah. Kita masuk ke desainnya dia aja deh biar gak lama-lama lah ya. Kan biasanya yang gue bilang tadi di awal. Apakah ini kode juga gitu kan. Salah satu marketingnya kubu kiri lah. Ya kan. Yang kalian lihat. Dari desainnya. Ini desainnya. Dua-dua aja desainnya si Lotta ya. Terus juga ada pagelaran-pagelaran nih. Videonya juga ada kayak gini. Yang ada pagelaran fashion. Tapi kayak berasa di lumpur gitu kan ya. Pertanyaan gue sih cuma satu. Kalau pakai logika ya. Ada gitu orang. Kayak aduh. Gue pengen ke lumpur Lapindo nih jalan-jalan. Oh pakai fashion-nya fashion Balenciaga dulu ya. Gitu kan. Ini yang di video nih. Ya ya ya. Yang jalan di lumpur gitu. Itu bener-bener lumpur. Iya ya ya. Bener-bener. Ada juga yang dia fashion-nya juga. Pakai kayak dimen. Apa kayak. Kayak latex gitu seluruh badan. Muka gak kelihatan. Itu gak takut itu jatuh. Tapi maksudnya kan ide-idenya dia kan kayak si ke arah sana lah. Gitu kan ya. Tapi balik lagi deh. Kita masuk ke yang lagi viral aja. Ataupun yang bisa dibilang yang lagi kontroversial. Dia juga suka sih dengan. Apa? Jalan di lumpur? Bukan. Fashion-fashion yang nyelan ya. Style-style yang begitu lah. Yang mengarah ke BDSM. Oh ya ya ya. Tapi dia pergunakan segmennya untuk anak kecil dulu. Makanya idenya ke arah sana gitu ya. Oke. Tapi memang dia suka sih. Itu karena mungkin hasratnya sendiri kalau itu. Itu hasrat dia. Gabungan. Jadi dia tuh menurut dia tuh BDSM itu keindahan. Di Instagram seperti itu juga lah ya. Emang udah ada foto-fotonya juga kan. Jadi estetik bagi dia tuh sama dengan ya begitulah. Nah kalau yang di foto ini gimana guys? Yang di foto yang anak kecil itu. Yang ada lima sisi ya. Jadi ini cocok logi juga kan. Si para netizen TikTok nih. Dari ada sisi yang ada lilin gitu kan ya. Terus juga ada pake hoodie. Tapi kita mungkin orang-orang ngiranya itu adalah cape. Cape yang untuk pemujaan kan. Terus ada staples juga. Ada cangkir gitu. Ada juga baalen gitu kan. Balenya doang gitu kan. Gitu. Terus kalau ngeliat ke sekeliling-sekelilingnya gitu kan ya. Banyak yang aneh-aneh juga gitu kan. Kayak ada gambaran anak kecil tapi demon gitu kan. Ada gambaran gitu kan. Kayak gambar-gambar gitu. Tapi dia malah ke demon gitu. Nah. Menurut kalian ini kode? Atau memang yaudah ini hasil kreativitas dia aja. Memang suka ke arah sana gitu. Hasil kreativitas. Gue gak berasa itu kode. Karena gini loh seperti yang gue bilang. Kalau yang gue liat si Loto. Dari gambar desain yang itu ya. Yang ada kode gak sih? Enggak. Itu murni kreativitas. Karena gue gak ngerasa kubukiri. Membuat Loto itu sebagai alat untuk destruction umat manusia dengan efisien. Gue gak melihat demikian. Jadi. Balik lagi ke menit yang keberapa tadi. Loto memang. Punya akses dan ability untuk dapet feel kubukiri itu bagaimana. Dan dia implementasikan itu ke dalam kreativitas karya-karyanya. That's it. Oke. Terus dari yang lain? Udah sih gue sih cukup sih. Bang Adam. Katanya suka banget sama konten ini. Seru banget gitu. Enggak. Siapa bilang. Iya sih. Gue rasa dia cuma terlalu mencintai. Jadi seninya itu unsurnya satanik pada akhirnya. Seni-seninya. Membawa unsur satanik. Tapi dia bukan orang yang memang pelaku besar. Ataupun Balenciaga adalah sebuah beran yang memang ditunggang. Dia jatuhnya gimana ya? Gue gak bisa disebut alat atau gimana. Gue juga gak arti. Tapi yang jelas kalau secara ritual dia melakukan. Karena ada memori di mana dia kayak minum sesuatu nih. Di party itu. Putih? Iya. Oke. Yang apa? Ya gitu lah. Yakul. Putih yang kalau... Dosisnya dikit kan? Ya secrot aja sih. Gitu. Dia minum itu. Yang kayak bike lane itu. Dan dia meminum itu di party itu. Aku juga tadi ngeliat itu. Kira-kira aku juga jadi pengen mau. Sekali-sekali jaselin lah. Bosen Aileen mulu. Itu sih ntar aja lah. Tadi Aileen bingung. Kita ngomongin apa? Dari tadi Aileen bingung mukanya. Mukanya biasanya minum darah albursi. Tuh kan. Dia masih gak ngerti. Masih gak ngerti. Ya kan ritualnya beda. Ini ritualnya beda, Lin. Terus Bang, lu pernah nyoba gak Bang? Oke. Jadi. Lanjutin Bang. Lanjutin Bang. Lanjutin. Apa yang lu pengen sampaikan Bang? Udah gak kukus. Dasar lah. Lu yang mulai. Iya duluan. Eh lu yang mulai. Kenapa ributnya di antara aku? Karena kamu milih posisi ini. Tuh kan. Lanjut lagi. Oke. Jadi lu melihat sebuah memang dia melakukan ritual. Tapi dia memang tidak begitu penting juga di kubu kiri. Iya gak tau penting. Karena memang orang tersesat apa sih yang diuntungkan dari orang tersesat sih? Jadi bisa dibilang lu mengklaim ini bahwa si Lota ini cuma orang tersesat aja gitu? Iya orang tersesat yang gak tau bahagia itu gimana. Tuhan itu. Tuhan itu seperti apa dia gak tau. Dia taunya adalah dimana sih tempat gue nyaman dan bahagia itu dimana sih? Ya itu. Dan ini dia menemukan di jalan ini. Oke. Semuanya setuju? Setuju. Itu nilai spiritualnya dia istilahnya. Oke. Jadi memang itu nilai spiritualnya dia ya? Ya. Sebenarnya ada sih. Aku coba korekan. Dari pihak kubu kanan itu gimana sih? Terus dari hatinya kubu kanan itu sebenarnya masih mengharapkan dia pulang sih. Tidak ditolak kok. Enggak ditolak. Tapi yaudah gitu. Karena si Lota bukan kepemilikan siapapun. Makanya masih berkenan di sinar kubu kanan. Oke. Mungkin karena dia gak tau ya. Unsur gak tau itu memang penting sih. Ketidakketahuan ya. Tapi ketika tahu. Ketika tahu. Tempe. Tempe. Dia lagi ngecek setel gak feeling. Kok gue sih yang disasarin lagi itu Bang Adam. Maksudnya ketika dia tahu apa yang terjadi gitu. Kalau dia. Kalau dia tahu yang benar. Tapi dia tetap memilih yang salah. Itu lebih salah. Itu masalah. Tapi karena dia banyak gak tahunya. Seperti apa itu Tuhan. Seperti apa itu. Yang baik seperti apa itu. Dia gak tahu Bang. Dia tahunya adalah. Mungkin waktu kecil banyak masalah kali ya. Banyak. Hal yang ngerasa dia tuh gak diterima di dunia ini gitu. Pada akhirnya dia jadi sisi nyaman. Nyamannya di sebelah sana. Sebelah kiri. Walaupun sebenarnya gue pengen perpanjang lagi sih ya. Karena gue masih penasaran sama salah satu. Ya kan Balenciaga. Si Cristobalnya udah meninggal ya. Pasti. Masa sih gak ada pengetahuan si ini sih. Ini adalah jatuhnya siapa dan. Dia manager apa yang punya ya. Jatuhnya bukan punya sih. Yang punya kuasaan lah. Dan mungkin yang gak approve juga. Dari mungkin ya. Fashion-fashion yang terbit di Balenciaga. Karena ini kan. Setiap dia approve itu kan. Akan mengakibatkan. Kedepannya perusahaan akan seperti apa. Gitu loh. Ini coba ya. Ini aku discuss. Barang sama teman-teman DA yang lain. Feeling aku aja. Atau dia. Agak gaji buta ya. Agak gabut ya. Yang ini. Oke. Gue belum sebut namanya. Jadi namanya itu adalah. Demna. Gwasalia. Soalnya. Aku kayak ada. Nih. Soalnya ada kayak. Ah yaudah deh. Kan misalnya waktu. Ada beberapa. Mungkin bawahan dia gitu ya. Entah itu asistennya. Atau entah itu lota. Bawahan apa gimana gitu. Pas datang ke dia. Minta dong tanda tangannya gini. Terus kayak. Yaudah gitu. Kayak udah. Langsung ditanda tangan aja gitu. Jadi udah percaya aja gitu ya. Tapi gak kritis-kritis banget. Jadi kayak paling. Kalaupun ngeliat juga. Kayak cuman ngeliat sebenarnya. Sekilas. Habis itu kayak yaudah gitu. Yaudah lu atur aja deh. Oke oke. Walaupun akhirnya dia. Udah terima bumerangnya nih ya. Karena setelah memang ini heboh. Sampai artis-artis luar negeri Hollywood. Kayak Kim Kardashian dan lain-lain. Memboykot lah dalam artian kan ya. Dalam artian gak suka gitu kan. Dengan konsep BDSM dan lain-lainnya. V2P ini. Ya. Disitu badan siaga sepi. Tapi kita gak tau yang sekarang ya. Ini kan udah lama banget kasusnya. Berapa 2 bulan 3 bulan lalu ya. Kalau gak salah ya. Gitu sih. Ya. Pasti dia diomelin sih. Sama pemegang-pemegang kepentingan lain ya kan. Stockholder lain gitu sih. Oke. Cukup lah ya. Jadi kesimpulannya. Dari kasus Balenciaga. Ya memang. Ada unsur kubu kirinya. Ada. Dan memang dari si desainernya. Memang. Bisa dibilang. Ya. Kubu kiri. Iya. Tapi. Ya tersesat lah. Lebih konsepnya tersesat. Bukan yang memang. Menjadi sebuah alat. Atau seperti apa ya. Beda dengan mungkin. Kalau kita trace dari si. Pemiliknya yang pertama kali itu. Malah dapet bisikannya juga. Gitu kan. Tapi dia. Mungkin. Sebenarnya gak terlalu suka. Yang ke kiri-kiri banget. Gitu kan ya. Nah. Jadi. Ada kesimpulannya. Seperti itu kurang lebih lah ya. Jadi kalau kesimpulan dari gue. Kalau kita beli baju. Atau fashion. Yaudah lah. Yang standar-standar aja. Ya. Di matahari. Gitu kan ya. Di. Di mana mah. Terus juga di. H&M. H&M juga belum tau ya. Merek lokal aja. Lokal-lokal brand bagus kayak. Yang banyak-banyaknya gak lain. Tapi C&M aja bukan lokal Kak Bo. Iya. Iya makanya. Tadi salah itu. Memang luar negeri. Kan gue bilang gitu tadi. Enggak maksudnya tadi luar negeri. Sekarang lokal. Lokal-lokal brand. Tapi balik lagi lah ya. Yang paling bagus adalah style gue sama Bang Adam. Hitam aja terus. Nggak paling bener. Iya kan. Biar dikira dukun. Gue tau gak kenapa para shadow. Para iblis itu gak bisa deketin Adam. Kenapa? Karena bingung. Yang mana yang gue yang mana yang lain. Sama-sama masih itu. Dia udah. Dia udah. Kulit nih. Ada pembahasan kulit. Dia kan nyari kan. Dia bilang ke temennya kayak. Barusan gue ikan ada orang lah. Iya mana ya saking gelapnya. Lepas kecematan lo hitam dulu gitu kan. Oh iya. Dia cokelat ya. Kenapa kubu kiri. Gak bisa deket sama gue. Karena lo putih. Karena begitu gue buka ini. Gak kesilauan mereka. Sebelum menyelah gue kan. Gue celah diri gue dulu. Tapi. Feeling gue emang ya. Baris yang gue tetap ada. Sahamnya si apa sih. Kubu kiri. Kubu kiri. Ada sih. Tapi. Kita gak tau. Kan biasanya dalam sebuah bisnis tuh. Ada orang-orang pemegang saham ya. Nah mungkin gak di show nih. Yang. Dari si kubu kiri ini. Ada gue rasa. Feeling gue. Tadi gue kayak. Dapetin kayak. Intuisi kayak. Bapak-bapak. Yang. Lebih tua ya umurnya. Dibandingin sama si Demai ini. Ya lebih tua. Tua banget. Ada tato soalnya. Tato Bap Homet. Oh. Dia lagi duduk. Di. Meja. Kayak rapat. Bully. Bully. Bukan intuasional atau apa ya. Dia gak ke. Gak ke show sih. Ya kita belum tau. Apakah kedepannya Balenciaga akan mengeluarkan. Ataupun akhirnya. Campaign-campaign yang lainnya. Yang memang bener-bener sebuah kode. Gitu kan. We don't know. Tapi ya balik lagi. Untuk fashion itu. Terserah kalian se-fashion kalian. Mungkinkah fashion-fashion itu. Seperti Balenciaga. Atau yang lain-lainnya. Adalah termasuk yang kalian suka. Gitu kan. We don't know. Itu balik lagi keputusan dari kalian sendiri. Dan itu adalah konten kita. Soal reaction. Baik jatuh-jatuh ini. Reaction yang gak ada. ETI yang gak ada apa. Kita reaction aja. Satu part. Tentang request-an dari the clients. Kalau ada yang nge-chat. Atau ada yang komen kayak. Ngapain sih bales-bales kayak gini. Terlalu dangkal buat DA gitu kan. Jangan nge-request. Ini kan sebenernya kita bikin konten kan juga request-an kali ya. Betul. Gitu. Tapi yang besar-besar kita hold dulu. Nunggu momen. Contohnya. Segitiga bermuda. Oh itu erection itu. Sesuai janji. Harus-harus ribu dulu. Bentar lagi loh. 9 ribu lagi loh. Kita udah mau nyontrol 91 kalau gak salah. 9 ribu lagi. Kita akan meluangkan satu big konten. Yang bisa dibilang seru. Gak kalah. Kita akan tertikah juga mungkin. Atau mau bareng Roy lagi? Boleh. Iya kan. Bisa. Bagi kita mau beat and grid udah sih kapan? Belum tau. Kali mungkin Februari. Let's see. Let's see. Iya. Dan sorry banget buat kalian semua soal meet and grid pertama kita. Ya di videonya ya begitulah ya. Biasa DA itu audio rata-rata dipegang oleh gue. Gak yang terbaik. Not the best. Tapi proper lah. Nah yang kemarin itu kami gak sempet megang sama sekali ya. The clients. Jadi gue lepas tangan pokoknya 15 menit sebelum acara kita cuma bisa duduk di depan. Pasrah aja gitu. Udah. Jadi kami serahin ke pihak yang... Vendor. Vendor lah. Vendor yang itu. Jadi kami mohon maaf atas kurangnya kualitas audio. Itu udah bagus loh. Sebenernya ada lagi yang lebih lawak. Kita kasih di bloopers di konten kali ini. Di akhir. Pasti keren gak? Bang Adam mau ngaji. Kasian gak sih? Haruslah. Kasian. Bener bener. Suara bulat nih ya. Oke. Gue siapa yang setuju? Gue setuju. Karena menghancurkan nama DA. Jangan. Gak apa-apa kan udah dibenerin nama Devi. Apanya? Musiknya gak bisa dimatiin. Maka lagi gitu cek gitu ya. Jadi ada back sound lagu Ustadz Uje. Gue lagi ngapain ya? Gak masalah ya. Ini acara horror bukan acara. Oh iya. Lu lagi ngetes siapa dari audiens yang peka gitu. Gayanya tangannya begini. Musiknya itu loh. Musiknya musuh Uje gitu kan. Aduh astagfirullah. Bentar lagi tuh. Assalamualaikum. Bener ya? Masukin ya? Masukin ya? Penasaran? Kita lihat. Oke soal itu terima kasih. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Terima kasih Bro Willy. Jesseline, Mongadam, dan juga Eileen dan Guebo. Terima kasih dan sampai jumpa di next konten selanjutnya. Kalau kalian ada request-request lagi. Langsung aja komen di bawah. Dan ataupun DM di Instagram. Instagram gue aja deh. Instagram dia jarang dibuka. Biasanya yang buka DM cuma admin gitu kan. Atau apa. Kita lebih sering buka pribadam. Oh pribadam lagi. Instagram pribadi. So kalau lagi itu sampai jumpa di next konten selanjutnya. Jangan lupa tutup-tutup di Detektif Astral. Mongokal Misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton